Kami sih harapannya, kami sudah menguatkan pecat ya, terkait dengan pecatannya berapa lama dan sebagainya. Nah yang pasti kami berharap bahwa pertama status GC-nya akan diputuskan sekarang. Yang itu dipasuk dalam sebuah pecatan, yang kedua juga ada keringanan penjatuhan hukuman. Nah apa itu keringanan penjatuhan hukuman di dalam pasal 10A? Di penjelasannya disebutkan keringanan penjatuhan hukuman ini untuk justice kolaborator itu meliputi bisa saja dikenakan tuntutan untuk pidana bersyarakat secara khusus. Kemudian ada juga percobaan, ada juga yang paling pasti adalah ada juga pidana yang paling ringan di antara para terdakwa lain. Sebelum tadi disampaikan kuasa hukum dari Eliezer bahwa NPS Ketua memberikan suatu rekomendasi pembeja sempat. Saya jelaskan berikut surat rekomendasi segini. Ya, satu pertama kita mengirimkan dua kali surat ya. Pertama itu surat rekomendasi yang bersalutan sebagai justice kolaborator Richard Eliezer dalam hal ini. Yang kedua disampaikan juga bahwa selain justice kolaborator yang bersangkutan juga berhak untuk mendapatkan penghargaan. Apa saja itu pengharganya? Pertama adalah penjatuhan keringanan hukuman, yang kedua berkaitan dengan hak-haknya dalam selaku narapidana nantinya. Misalnya ada pembebasan bersyarakat dan sebagainya. Nah diterangkan juga di surat kami itu salah satunya, apa saja penjatuhan keringanan penjatuhan hukuman tadi. Yang tadi saya sampaikan ada soal pidana bersyarakat, kemudian ada percobaan, pidana percobaan. Dan ada juga tuntutan pidana yang paling ringan di antara para percobaan. Jadi yang disebut keringanan hukuman seperti itu. Eliezer kan sudah ditatuh sebagai JC, maju pada tanggal 12 Agustus, sejauh ini evaluasi atau analisis pemantauan dari LPSS ini seperti yang tersebut? Sejauh ini sampai detik ini kami memandang bahwa Richard Eliezer berhak mendapatkan status JC. Karena sampai jauh ini dia komitmen dan dia konsisten dengan keterangan-keterangannya. Dan bahkan ada beberapa fakta yang dia kebukakan, dia ungkap yang baru, fakta baru yang dia ungkap di tengah persidangan. Seperti soal foto yang berkaitan dengan perencanaan pembebasan. Oke, Bu, kondisi Eliezer saat ini bagaimana, Bu? Untuk bagaimana kesiapannya juga nanti untuk menghadapi sidang? Insya Allah sih siap ya secara fisik, sehat, terus sebenarnya secara mental juga licat, siap. Cuman ya biasa ya, karena kan menjelang tuntutan kan pasti juga ada rasa khawatir akan dituntut tinggi atau tidak. Tapi ya kami sangat berharap bahwa tuntutan itu sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korbanan dan keringanan menjatuhannya. Kami menyampaikan bahwa surat tersebut supaya surat rekomendasi kami, baik itu berkaitan dengan statusnya sebagai JC, maupun surat penghargaan sebagai JC-nya, kami layangkan memang ke JPU, nah kami juga tembuskan kepada beberapa pihak, salah satunya adalah Majelis Hakim yang kemudian menyidangkan kasus ini, dan kemudian juga kami layangkan ke penasehat hukumnya, seperti itu. Jadi kami harapannya pertimbangan-pertimbangan kami yang berkaitan dengan status Richard Eliezer, terdakwa Richard ini sebagai jasis kolaborator, dan sekaligus komitmen-komitmen dia, konsistensi dia dalam pengungkap kejahatan ini, menjadi pertimbangan khusus bagi hakim, nanti kemudian memutuskan untuk hukuman bagi, bidana bagi Richard. Seandainya ringan? Ini harapnya ringan sekali ya, gitu. Ringan sekali itu seberapa persa dari, misalnya ini ada 8 tahun Bu, untuk 3 terdakwa, berapa di bawahnya? Harap itu Richard lebih ringan dari semua terdakwa, dia paling ringan harapannya dari semua terdakwa. 7,5 tahun juga ringan Bu? Ya, pokoknya paling minim di antara semua terdakwa harapannya. Seandainya keringanan itu tidak diberikan jaksa penuntut hukum, karena kan opsi terakhirnya adalah ringan hukumannya ketimbang terdakwa yang lain. Saat itu tidak terjadi, apa hak dari terdakwa Eliezer, atau mungkin apa yang bisa dilakukan LPSK? Masih ada plenoy, ya kan? Nah, yang itu bisa dilakukan, ditemu oleh Richard. Nah, otomatis kami juga akan berkoordinasi dengan penasihat hukum dari Richard, gitu ya. Yang kedua, kami tetap membelikan perlindungan kepada Richard, jadi tidak akan kami mundur, gitu. Tidak ada kami lepas, meskipun kemudian tidak sesuai harapan ya, tapi akan tetap. Tapi kan kita masih ada harapan keputusan dari Majelis Hakim. Semoga harapannya bisa terakhir di situ, gitu ya. Nah, nanti kalaupun seandainya masih tidak sesuai harapan lagi, kan masih ada langkah hukum yang lain. Terima kasih banyak, Bu, penjelasannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.